Sejumlah pihak menyatakan ancaman hukuman para tersangka masih terlalu ringan jika melihat apa yang dialami oleh korban. Untuk membahasnya lebih dalam, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua LPSK Susi Lanintias dan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Bu Susi dan Pak Fikar. Selamat sore, Mbak Sefani. Baik, saya ingin ke Pak Fikar. Saya ingin ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, banyak pihak mendesak diterapkannya pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini. Kalau melihat video bukti yang beredar di media sosial, ucapan-ucapan yang muncul dalam video tersebut, benarkah pasal pembunuhan berencana bisa diterapkan Pak dalam kasus ini? Ya, kalau melihat video yang saya juga lihat juga gitu ya, memang begitu sadis itu kalau menurut saya ya. Sudah keterlaluan gitu, sudah anaknya dijatuh di bawah, sudah lebih muda, anaknya jatuh di bawah, diinjak pula. Sudah menurut saya itu sudah, apa namanya, saya berkesimpulan, anak ini nggak pernah mendapat pendidikan agama gitu loh. Malah saya berkesimpulan jauh seperti itu gitu. Tidak ada sedikitpun, apa namanya, toleransi terhadap kemanusiaan. Itu yang saya lihat gitu. Ya, nah karena itu di beberapa kesempatan saya juga bilang, ini nggak, tidak cocok. Hanya di, apa namanya, didakwakan atau disangkakan dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, tetapi juga mestinya pakai KUHP. Ini sudah mengarah pada pembunuhan kalau menurut saya. Ya, nah karena itu, apa, apa, saya sependapat gitu dengan anggota DPR yang menyatakan bahwa mestinya ini yang digunakan adalah pasal perencanaan pembunuhan. Ya, saya sependapat gitu. Jadi pasal 340, jumto pasal 50, berapa itu, 53 kalau nggak salah, ya, percobaan pembunuhan. Ya, nah itu saya setuju itu. Ya, begitu, Mbak. Jadi memang bisa diterapkan ya Pak ya, pasal 340 terkait pembunuhan berencana dalam kasus ini. Ini untuk kedua tersangka, Pak, atau hanya yang melakukan penganiayaan? Menurut saya yang melakukan penganiayaan. Karena faktanya gitu, fakta yang terlihat itu bukan lagi mengeniaya dalam pengertian penganiayaan yang biasa gitu ya. Lebih pada, mengarah pada satu tujuan, sampai diinjek itu loh, diinjek lehernya segala macam. Itu yang ngeri juga gitu. Artinya memang dia menghendaki kematian, sepertinya itu. Itu yang saya lihat. Begitu, Mbak. Baik. Saat ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang diterapkan memang terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu bagaimana Pak, secara teknis ini, bagaimana supaya pasal pembunuhan berencana ini bisa diterapkan dalam kasus ini? Ya. Kalau polisi tidak mau menerapkan ini, tidak mau menambah ini, ya sebenarnya bisa ya. Dari pihak korban itu minta pada polisian juga menerapkan pasal ini. Ya, tetapi semuanya tergantung pada kepolisian sebagai penyidik gitu ya. Tetapi kita juga masih bisa berharap keatasnya, ya itu karena polisian kan semua penyidik. Yang akan menuntut di pengadilan adalah kejaksaan. Nah, jadi saya kira kejaksaan juga perlu dibangun kesadarannya, perlu melihat itu, apa namanya, video yang beredar itu ya, yang saya kira terlihat sekali kok itu. Apa namanya, apa, niat dan perbuatannya itu terlihat sekali. Nah, karena itu, apa, kita masih berharap pada kejaksaan akan selain menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menggunakan pasal 340, jumlah 53, KUHP gitu ya, percobaan pembunuhan. Begitu, Mbak. Baik, saya ingin ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, terkait dengan kasus ini, sejauh ini siapa saja pihak-pihak yang sudah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk adanya perlindungan? Ya, hari Jumat kemarin datang kepada kami, terkat-katakan dari LBH Ansor, mendampingi beberapa orang saksi ya. Terus kemudian, intinya sih awalnya mau mengajukan permohonan perlindungan, cuman karena berkasnya masih belum, jadi memang sifatnya masih konsultasi begitu. Nah, mereka akan menyampaikan berkas permohonannya itu hari ini. Jadi, baru saksi-saksi sementara untuk korban sendiri dan keluarganya masih belum diajukan. Tapi, kita tunggu sampai malam ini, apakah memang nanti berkas-berkas berkaitan dengan permohonan untuk korban dan keluarganya juga diajukan sekalian pada malam ini. Korban dan saksi penganiayaan ya, Bu ya? Kalau untuk kekasih dari tersangka Mario yang berinisial AG, ini apakah ada juga permohonan perlindungan yang diajukan, Bu, kepada LPSK? Tidak ada, Mbak. Belum ada. Jadi, memang masih sebatas saksi-saksinya. Nanti dan korbannya juga akan menyusul beserta keluarganya. Untuk saksi-saksinya, sudah ada informasi, Bu, ada berapa orang yang akan dimintai perlindungan kepada LPSK? Sampai sejauh ini belum, Mbak. Belum ada informasi secara detail ya. Tetapi, kemarin sudah hadir di kantor LPSK, sudah ada beberapa orang. Nah, itu sudah berkonsultasi dan berdiskusi dengan kami berkaitan dengan perlindungan yang mungkin akan bisa diberikan oleh LPSK kepada para saksi untuk kasus ini. Kalau untuk korban sendiri, Bu, apa kemudian pertimbangan atau alasan dari pihak keluarga meminta perlindungan kepada LPSK? Saat ini kan artinya korban masih dirawat di rumah sakit, Bu. Ya, sebenarnya perlindungan dalam konteks perlindungan saksi dan korban di menurut Undang-Undang 31 2014, itu sebenarnya ada dua makna, Mbak. Tidak hanya perlindungan, tetapi juga ada bantuan. Nah, korban kejahatan itu berhak mendapatkan bantuan yang pertama, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan psikososial. Termasuk juga kita untuk korban penganiayaan ini ya, kita juga bisa memberikan fasilitasi untuk penghitungan nilai kerugiannya, yaitu restitusi gitu ya. Nah, itu kemenangan kami. Jadi, nanti apakah keluarga akan meminta bantuan berkaitan dengan bantuan medisnya, psikologisnya, atau restitusi, atau nanti bahkan minta pendampingan misalnya, itu dimungkinkan saja. Jadi, itu hak-hak dari korban kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 2014. Baik. Pak Fikar, melanjutkan pembicaraan kita terkait pasal pembunuhan berencana ini. Artinya, jika memang nanti Anda sampaikan tadi bisa melalui kejaksaan ya, artinya dalam persidangan nanti bisa saja. Artinya, jaksa menuntut pasal yang tidak diceratkan oleh pihak kepolisian? Ya, jaksa itu penuntut umum. Penuntut umum itu, apa namanya, bukan atasan ya, Tetapi, dia akan mengoreksi pekerjaannya penyidik, gitu. Karena perkara itu datangnya, dasarnya dari penyidik. Nah, jadi kalau nanti kemudian perkara saja diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, kepada jaksa, jaksa bisa mengembalikan, ini ditambah pasal ini, bisa seperti itu. Punya waktu dua minggu untuk merubah berita acara. Setelah berkas itu, apa namanya, diserahkan kepada kejaksaan. Tapi, saya berharap ya, kepolisian kan banyak juga nih suara-suara. Hanya saya mungkin yang menyatakan seperti itu. Sampai anggota DPR pun, saya dengar itu dari Partai Gerindra ya, itu suaranya sama dengan saya. Ya, artinya tidak cukup hanya menerapkan pasal undang-undang perlindungan anak. Tetapi juga dari video yang beredar itu, terlihat sekali gitu loh. Artinya, orang ini memang menghendaki lawannya itu meninggal gitu, dengan tindakan-tindakannya. Meskipun tidak pakai alat apa-apa ya, dengan menyuruh push-up, diinjak lehernya, diinjak kakinya, dibalik, ditendang. Itu menurut saya sudah di luar kemanusiaan gitu. Nah, karena itu saya berkesimpulan, ini tidak cukup kalau diakomodasi dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, kekerasan terhadap anak, tidak cukup ya. Juga harus ada, itu terlihat sekali gitu. Bahwa ada upaya untuk melakukan yang lebih keras dari itu. Bahkan kan ada, kalau nggak salah saya baca di media, ada agak menantang juga kan, silahkan dilaporkan ke polisi atau apa, saya siap segala macam. Tidak takut korban kehilangan nyawa bahkan, sempat disampaikan dalam video. Nah, itu, menurut saya anak ini sudah menantang gitu. Menantang hukum malah, menantang pedagakan hukum gitu. Nah, karena itu, saya menghimbau kepada kepolisian, saya melalui forum ini, untuk merubah lagi gitu ya, apa namanya, persangkaannya itu tidak hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak, tetapi juga menggunakan KUHP, ya khususnya pasal-pasal pembunuhan. Saya kira begitu. Kalau untuk pacar dari tersangka Mario yang berinisial AG, Pak Fikar, apakah keterlibatannya ini bisa masuk dalam unsur pidana juga? Iya. Nah, kalau lihat peristiwanya, sebenarnya ini kan mirip dengan istrinya Pak Sambo. Ya kan? Mirip ini sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi kan katanya ada pengakuan bahwa dia sudah melarang, itu harus dibuktikan. Ya, sudah melarang, jangan melakukan kekerasan. Tetapi kan ini dipicu dari pengaduan dia sebenarnya, kepada pelaku kan begitu. Nah, dipicu oleh pengaduan dia. Nah, tapi kemudian kan itu dibantah, ya, bahwa ada larangan untuk tidak melakukan penganiayaan, bahkan setelah terjadi, apa, korban penganiayaan itu dia membantu, apa, mengangkat dan sebagainya. Nah, saya kira ini kita serahkan kepada penyidik, gitu. Ya, kita serahkan kepada penyidik sejauh mana perannya, ya, peran orang-orang yang ada pada peristiwa itu di dalam peristiwa penganiayaan berat ini. Begitu, Mbak. Baik. Bu Susi, tadi seperti yang Anda sampaikan, kepada korban LPSK tidak hanya dalam bentuk perlindungan, ya. Seperti apa nantinya bentuk pendampingan yang diberikan LPSK kepada korban? Ya, bisa saja kita mendampingi, ya, ketika nanti, misalnya nanti korban ini menyampaikan keterangannya, bisa saja dihadirkan di persidangan, kita dampingi. Atau kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya, karena kesehatan kita bisa memfasilitasi dengan video conference, misalnya seperti itu. Nah, nanti kami dampingikan, kami nanti akan uruskan itu semua. Nah, bantuannya, bantuan medis ini bisa juga kita biayai, Mbak, kebutuhan untuk pengobatannya. Nanti bisa kita kerjasama dengan rumah sakit mayapada, ya. Emang LPSK sudah ada kerjasama dengan rumah sakit mayapada. Tinggal nanti kita bagaimana pembiayaan bisa dilakukan oleh LPSK. Yang kedua, ini juga termasuk biaya transportasi, ya, kalau kemudian mereka berobat, korbannya berobat, gitu. Nah, yang kedua bisa juga berkaitan dengan konsuling psikologi. Pasti kasus ini, tindak pidana yang dialami oleh korban ini kan bukan tindak pidana biasa, ya, sampai kemudian yang bersangkutan koma, korban koma, dan sebagainya. Ini kan bisa jadi menimbulkan trauma tersendiri bagi korban. Sehingga kami bisa memfasilitasi untuk konsuling psikologinya, gitu. Kami bisa kerjasama dengan para psikolog yang mau bekerjasama dengan LPSK. Nah, termasuk juga kemudian psikososialnya. Psikososial ini adalah pemulihan, bentuk pemulihan kepada korban yang dari segala macam aspek. Misalnya dari rohani, dari psikis, ya, psikis, terus kemudian dari spiritualnya. Kita bisa bekerjasama dengan rohaniawan, gitu ya, atau KIAI dalam hal ini untuk membantu pemulihan spiritualnya korban, misalnya. Nah, kemudian ada juga misalnya kalau nanti dibutuhkan yang bersangkutan, misalnya harus pindah sekolah, kita juga akan membantu soal pindah sekolah. Karena ini bagian dari psikososial, termasuk juga kemudian pemulihan yang lain, ya, yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi, berbagai macam hak ini bisa diakses sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami terserah belum bisa menganalisis lebih lanjut, lebih jauh kebutuhan yang bersangkutan, kebutuhan dari korban ini. Nah, ini kami harus menelusuri, harus bertemu langsung dengan anak korban, karena pemenuhan bantuan ini sekali lagi berdasarkan dari kebutuhan dari korban. Sejauh ini informasi yang ditermai LPSK memang belum bisa ditemui, ya, Bu, ya? Atau seperti apa? Betul. Ya, karena memang masih terbatas, ya, dan kondisinya masih belum memungkinkan untuk bertemu kita, ya. Masih di, ini kan, masih koma, mengalami koma, kan. Baik, kita tunggu nantinya kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih, Pak Fikar, Bu Susi, sudah berdiskusi bersama kami di INews sore hari ini.